Stakeholder termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara, jadi jangan bicara di koran, bicara secara ilmiah di mana salahnya, nanti legalnya, teknisnya di mana salahnya, jadi jangan ngomong aja, kita kan juga gak mau negeri ini rusak. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengaku China tetap mematok suku bunga pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 3,4 persen. Negosiasi Luhut dengan pihak China agar mau menurunkan menjadi 2 persen gagal total. Menurut Luhut, bunga pinjaman China sebesar 3,4 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara lain yang rata-rata 6 persen. Luhut menegaskan dengan bunga pinjaman yang dipatok China sebesar 3,4 persen, sama sekali tidak masalah, Indonesia masih memiliki kemampuan bayar yang cukup kuat untuk melunasi pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mengatakan tidak masalah, tidak usah ragu dengan negara, jangan underestimate negara Indonesia semakin baik. Lihat, penerimaan pajak naik 48 persen karena banyak penerimaan pajak pada Januari 2023 dari Batu Barat dan segala macam. Untuk diketahui, Angka pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Secara internal review yang dilakukan pembekakan biaya masih diproyeksikan sebesar dari awal usulan sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 27 triliun menjadi 1,6 miliar USD atau sekitar 23 triliun. Sejauh ini, usulan 2 miliar USD namun angkanya masih 1,6 USD. Selaras dengan audit yang dilakukan, KCIC terus melakukan efisiensi dan negosiasi dengan mitra terkait angka cost of run yang masih diturunkan. Untuk diketahui, Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi Lut Bin Sartan Jaitan dengan anggota Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, juga Menteri Badan Usaha milik negara erik inisial budget atau nilai investasi awal sebesar 87 triliun atau 6 miliar USD. Perencanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung amburadul, karena sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait ongkos pembangunan. Karena cost of run juga belum pasti menunggu review BPKB, ini nanti berpengaruh ke masa kosensi. Dari cost structure yang muncul berasal dari konsorsium BUMN Indonesia, memiliki porsi 60%, sedangkan konsorsium Cina 40%. Yang jadi permasalahan, jika dua konsorsium itu tidak mampu membiayai proyek, maka akan ada potensi pinjaman ke Bank Cina. Banyak yang belum tahu apakah cukup atau tidak, kemungkinan masih ada peminjaman dari Bank Cina. Jadi kapan selesainya perencanaan ini, baik reviewnya juga karena setiap saat ada pembengkakan. Jadi perlu diketahui jika hingga saat ini, perhitungan cost of run itu masih belum final ya. Jadi masih ada beberapa item yang dinegosiasikan kepada pihak kontraktor dan beberapa pihak terkait. Namun bisa disampaikan cost of run itu berasal dari biaya-biaya pembangunan yang tidak terduga. Ya misalnya saja seperti biaya pengadaan lahan dan pengerjaan relokasi pasos-pasum. Karena pada saat pengadaan lahan dan relokasi pasos-pasum ini, ada hal-hal yang juga diprediksi pada waktu saat perencanaan disusun ya. Tapi ketika kita melakukan konstruksi itu diketemui pada saat pembangunan berlangsung. Selain itu juga cost of run itu ada berasal dari pekerjaan variation order. Dan financing cost tetap pekerjaan lainnya yang memang harus kita lakukan untuk kebutuhan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan hingga saat ini target proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan ke-12 pihak negara. Yaitu kita targetkan bisa beroperasi di akhir tahun 2022. Dan saat ini bersama-sama dengan kontrol stream kontraktor, kami terus menyaksikan percepatan pembangunan di seluruh titik ya. Jadi termasuk juga secara paralel kami melakukan persiapan untuk readiness operation tadi. Jadi sehingga harapan kami untuk beroperasi di akhir tahun 2022 itu tetap menjadi terwujud. Ya kami tetap usahakan, lakukan semakin maupun mungkin melakukan percepatan pembangunan ini. Jadi progres overall di tanah dua ini sudah hampir 69 persen. Memang ada kendala karena hampir semua lahan di tanah dua ini mengandung clay cell. Jadi kondisi tanah yang agak ekstrim. Tanah clay cell itu cepat mengembang ya. Kalau tanah clay cell itu dibuka kena air dan udara mengembang, itu daya dukungnya itu jadi berkurang. Hampir 80 persen. Sehingga itu yang menyebabkan adanya longsoran. Jadi pada posisi di mana sudah mulai terjadi longsoran, ya kita harus lakukan treatment. Satu hal adalah kita melakukan perubahan metode kerja. Dari semula hanya 3 band kita membuat menjadi double set wall atau 9 band. Itu lebih memperkuat untuk konstruksinya. Yang kedua tentunya juga dengan beberapa treatment termasuk penambahan pekerja alitunnel. Teratakan dari Tiongkok termasuk alitrote. Karena pada posisi terakhir kita coba melakukan yang namanya surface protein. Di permukaan di atas tunnel kita perkuat dengan grouting beton di titik-titik. Yang mana potensi clay cell yang menyebabkan longsoran itu berpensi besar kita grouting. Ahli grouting dari China dan tunnel dari China ini tentunya bergerak sama dengan tim dari ITP. Jadi kolaborasi antara ahli tunnel dari China dan dari ITP ini yang bisa menyelesaikan proyek ini termasuk tunnel 2 sehingga progres sekarang 70%. Kesulitan relatif sudah bisa kita selesaikan. Jadi per hari sekarang progres pekerjaan sudah mulai kembali normal 1,2 meter sampai 1,8 meter per hari. Itu kami langsung menginstruksikan kontraktor untuk melakukan rework dengan membongkar dan membangun kembali sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang sudah kita tetapkan. Sehingga yang penyangga ini memang sengaja dirobohkan untuk kekuatan pembangunan. Sehingga dirobohkan itu memang karena dari hasil pemeriksaan internal quality, tim quality-nya KCIC yang digamping konsultasi kami di DGO itu ditemukan adanya pergeseran alignment dari yang ditentukan, yang sudah ditentukan ya. Dan itu ditemukan ada 6 IR di Dekampartment tersebut. Jadi yang diroboh, yang jatuh menipah SP Water itu satu ya. Sampai saat ini kami telus berkoordinasi dengan kontraktor juga ya dan diadampingi oleh si DGO untuk melakukan pengawasan mengenai keamanan dan keselamatan kerja ya itu sangat penting sekali. Kami lakukan itu memang selalu melakukan pengawasan secara berkala, baik di tingkat kontraktor, kasih KCIC sendiri sampai si DGO kami selaku konsultan. Dan juga kami terus melakukan inspeksi, baik itu inspeksi alat atau inspeksi penerapan kerja di lokasi proyek. Insiden tersebut disesalkan banyak orang, seolah menganggap enteng anggaran negara yang telah dikelontorkan untuk pembangunan KCIB. Banyak terjadi pembekakan anggaran, perubahan sumber anggaran hingga urgensi proyek secara umum. Dan kini muncul keteledoran luar biasa yang tentu berdampak banyak. Masyarakat meminta pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian proyek pembangunan KCIB. Jika demikian, sudah seharusnya proyek KCIB dihentikan untuk sementara waktu hingga pertanggung jawaban atas kelalaian dalam insiden tersebut dilakukan. Ya, saat ini dengan tim kualiti kami memastikan dulu ya, semua nanti kualitas yang akan dibangun kembali itu memang sudah sesuai dengan spek atau standar yang telah ditemukan. Dan juga untuk, khusus untuk pengerjaan pembangunan pilar di lokasi yang terjadi konsiden tersebut, memang diperintahkan untuk sementara waktu. Tapi